Serangan buaya terhadap manusia semakin meningkat intensitasnya belakangan ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi NTT mencatat sedikitnya 41 warga NTT oleh kehilangan nyawa karena diterkam buaya serangan terbanyak terjadi di pulau timur seperti di Kabupaten Malaka Kupang pada awal tahun 2018 ini serangan buaya di Kabupaten Malaka sudah menewaskan empat orang ditemui di kediamannya bawang buaya di Besikama Kabupaten Malaka Alfonso Seran Kauk mengatakan buaya menyerang manusia karena merasa terusik bahkan disakiti karena sering dipukul dilempar dan dipotong hingga mati Alfon menjelaskan sesuai kepercayaan setempat buaya adalah penunggu sekaligus penjaga laut dan sungai pada zaman dahulu setiap orang yang masuk ke wilayah buaya wajib memberi tahu dan minta izin yang mencari ikan dan kepiting wajib meminta izin kepada tuan tanah agar buaya tidak marah dan membangsa manusia namun pada zaman sekarang banyak orang ke laut atau ke sungai tanpa izin kepada pemiliknya tak hanya itu demikian Alfonso perilaku manusia zaman sekarang yang sering melanggar larangan yang diyakini masyarakat tempat menurut dia hal-hal yang dilarang bagi setiap orang yang masuk ke wilayah laut yakni dilarang berhubungan intim serta makan dan minum dalam posisi berdiri selain itu sebut Alfon dilarang mencuri benda-benda milik orang lain di wilayah laut tidak boleh menyanyi dan tidak boleh membuka musik baik menggunakan handphone maupun alat lainnya serta tidak memainkan gitar sambil bernyanyi sejumlah larangan ini kata Alfon masih diyakini para orangtua hingga sekarang ketika seseorang mencari ikan dan kepiting di laut atau dikali harus minta izin kepada buaya sebagai tuan tanah bilang mengabaikan larangan tersebut cepat atau lambat akan terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarga Alfon menjelaskan beberapa tahun lalu buaya pernah menyambar sepasang kekasih yang sedang memandu cinta di pinggir pantai kejadian itu merupakan peringatan bagi mereka agar hal-hal yang dilarang jangan dilakukan di wilayah pantai Alfon mengatakan ia sudah empat kali menolong orang yang hilang akibat literkam buaya satu korban tahun 2017 dan tiga orang korban lainnya tahun 2018 korban meninggal dunia yang sempat dibantu Alfon yakni Yeremia Seran warga desa Umatos Kecamatan Malaka Barat kejadiannya 4 Januari 2018 di Muara Abu Nenok selain itu Lucia Rika Bria warga desa Naas Kecamatan Malaka Barat kejadian tanggal 16 Februari 2018 korban meninggal dunia jasad korban ditemukan kembali kemudian Yosef kalau kau kejadian tanggal 5 Maret 2018 lokasi kejadian Talobon desa Kue korban meninggal dunia dan jasad korban ditemukan setelah menghilang dua hari Alfon mengatakan tidak ada kasus buaya terkam manusia dan korban menghilang keluarga korban mendatangi rumahnya untuk meminta bantuan ia mengatakan keluarga korban membawa sirih dan pinang seperlunya sirih dan pinang itu dibuat dengan ritual adat yang dilakukan di rumah adat setelah ritual adat sirih dan pinang serta obat-obatan lainnya diberikan kepada keluarga korban lalu menyiram di tempat berair atau laut sesuai petunjuk bawang buaya setelah sirih dan pinang serta obat-obatan lainnya dibuang ke tempat yang sudah ditentukan lanjut Alfon buaya akan mengantar kembali jasad korban melalui sirih dan pinang itu kata Alfon pawang buaya sudah meminta buaya agar orang yang diterkam itu segera dikembalikan kepada keluarganya baik secara utuh maupun sepotong tubuh korban Alfon mengisahkan saat menolong korban Yosef Klao di desa Woe ia ke lokasi dan menyiram sirih pinang ke air sambil berkomunikasi dengan buaya saya sebut tiga kali Woi 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 kemarin kamu tangkap orang ini kalau masih ada tolong kembalikan kasih saya biar sepotong dimanapun kau simpan tolong bawa dia ke pinggir tebing tutur Alfon meniru cara komunikasi dengan buaya setelah berkomunikasi seperti itu kata Alfon buaya muncul membawa sepotong tubuh korban ke pinggir kolam lalu Alfon menyiram lagi obat ke air sambil berkomunikasi setelah beberapa menit tutur Alfon buaya membawa lagi sepotong tubuh korban kali ketiga Alfon menyiram lagi obat ke air seraya berkomunikasi dengan buaya dan buaya langsung membawa jasad korban utuh ke pinggir kolam setelah jasad korban sudah dikembalikan semua Alfon membuat lagi ritual adat untuk pendinginan jasad sebelum keluarga dan mengevakuasi jasad korban ke rumah lupa ritual ada pendinginan itu merupakan percikan air kepada seluruh warga yang hadir di lokasi ritual ini sebagai tanda bahwa seluruh warga yang hadir telah bersatu dan memiliki tujuan yang sama mencari korban menurut Alfon jika buaya belum memangsa semua tubuh korban maka di saat minta untuk dikembalikan buaya pasti membawa tubuh korban jika buaya sudah mangsa seluruh tubuh korban dan lanjut Alfon tetap dilakukan komunikasi dengan buaya untuk memastikannya kalau sudah tidak ada saya omong lagi tolong naik ke atas supaya saya pulang demikian Alfon